Erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur menangkap pelaku penjarahan barang milik warga korban bencana. Kejadian itu membuat warga di pengungsian terpaksa kembali ke rumah untuk menyelamatkan barang milik mereka. Warga korban Erupsi Semeru menangkap salah satu pelaku penjarahan di lokasi bencana. Pelaku mengambil barang di rumah warga yang ditinggal karena mengungsi. Kasus penjarahan barang milik korban bencana Semeru ini marah terjadi di dua desa. Yang paling parah terdampak erupsi yakni desa Sumerulu, kecamatan Candipuro, dan desa Siputurang, kecamatan Pronojiwo. Kejadian ini membuat warga di lokasi pengungsian terpaksa pulang ke rumah untuk menyelamatkan barang milik mereka. Sebagian warga memilih mengamankan barang milik mereka ke lokasi pengungsian. Selain itu, warga korban bencana mengatur jadwal penyekatan di setiap jalan masuk desa. Boleh dirain, apa? Ya, memang budayanya terbuka, jadi nggak bisa... Yang penting barang-barang yang bisa diambil orang, yang duluan saya selamatkan. Kalau pres itu kan berat, jadi nggak mungkin orang pikiran jelek nggak bakal mengambil. Jalan-jalan terutama jalan tikus, demikian lah mas. Yang disekat gimana? Ditutup, dicaga.